Mas Nasib atau Iwan, tukang bakso keliling di kota Jambi baru saja mengalami peristiwa tidak mengenakan. Seusai menjadi korban tendangan pembelinya, kini Iwan memilih untuk pindah lokasi berjualan. Sebab Iwan menyebut masih merasa trauma dan belum berani berjualan di lokasi yang sama. Ia tidak berani berjualan di lokasi kejadian, yakni di depan rumah sakit Abdul Manap, kota Jambi. Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV dan menjadi viral di media sosial. Sejumlah masyarakat mulai menyalurkan bantuan kepada korban sebagai bentuk kepedulian dan dukungan moral. Hal tersebut membuat Iwan tak kuasa menahan haru saat ditemui di kediamannya di perumahan pesona Jambi, blok L1 Mayang Mangurai. Iwan mengucapkan rasa harunya atas dukungan yang mengalir padanya. Dengan terbata-bata, dia menyampaikan rasa terima kasih untuk masyarakat yang memberinya dukungan secara materi maupun moral. Dikutip dari Tribun Jambi.com, Jumat 4 Desember 2020, Iwan mengaku telah melapor ke Polresta Jambi. Namun ia menyebut lebih memilih menyelesaikan kejadian itu dengan cara kekeluargaan, asalkan ada etikat baik dari pelaku. Menurutnya, sebelum ada menyelesaian atas kejadian tersebut, dirinya mengaku belum berani kembali berjualan di lokasi awal dirinya Tianiaya. Diceritakan sebelumnya, seorang pedagang bakso keliling ditendang oleh pembeli hingga terpental. Dari keterangan Iwan, kejadian tersebut berawal saat pelaku atau pembeli memesan 4 porsi bakso dan akan dimakan di dalam mobil. Kemudian, Iwan memasukkan 4 porsi bakso ke dalam 2 mangkuk dengan harga per porsinya Rp10.000. Namun pelaku hanya membayar Rp20.000 dari harga yang seharusnya Rp40.000. Kemudian, saat diingatkan uang yang diberikan kurang, pembeli justru menendangnya hingga terpental. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!